juga ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, gimana kita review dulu ya materi yang sudah kalian pelajari kemarin tentang jaringan tumbuhan. Sudah dibaca belum materinya? Sudah. Ya, sudah. Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah, Tunggu. Tunggu. Coba review lagi. Jaringan tumbuhan itu ada berapa macam? Dua. Siapa ini yang jawab? Maktalah, Bu. Atalah, ya. Atalah. Ada dua. Apa saja yang kita sebutkan? Jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Apa perbedaannya antara jaringan meristem dan jaringan permanen? Kalau jaringan meristem, jaringannya terus tumbuh untuk jaringan yang, untuk organ yang muda. Kalau jaringan permanen, dia sudah terdiferensiasi fungsinya, jadi sudah ada fungsi-fungsi permanennya masing-masing. Jaringan permanen itu berasal dari jaringan apa? Sebetulnya berasal dari jaringan apa? Apa ya? Jaringan permanen. Asalnya dari jaringan apa? Dari jaringan meristem. Iya, betul. Dari jaringan meristem. Jadi jaringan tumbuhan itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem itu jaringan yang bersifat embryonik. Jadi dia selalu aktif membelah. Atau disebut meristematik. Nah, sedangkan jaringan dewasa atau permanen itu dari jaringan meristem. Tapi dia mengalami diferensiasi sel. Jadi perubahan bentuk dan fungsinya untuk membentuk jaringan dewasa. Begitu ya. Nah, sekarang jaringan meristem macamnya apa saja? Meristem abis, lateral, intercalar, sama sikler. Iya, meristem lateral, intercalar, dan meristem? Apikal. Meristem apa? Apikal. Apikal, ya. Kalau jaringan dewasa macamnya apa saja jaringan dewasa itu? Ini siapa yang jawab? Yang jawab siapa? Namanya tolong di... Jaringan... Auli. Auli ya, ya? Eh, siapa yang jawab? Ibu ingin lihat. Kalau jaringan permanen atau dewasa apa saja macamnya? Ada jaringan epidermis, jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, sama jaringan pengangkut, sama jaringan pengangkut, sama jaringan pengangkut, sama jaringan penyokong, atau pengangkut. Jadi, jaringan permanen, kalau dilihat dari fungsinya, ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu, yaitu jaringan epidermis. Kemudian ada yang disebut jaringan penguat atau penyokong, yaitu jaringan apa? Kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada yang disebut jaringan dasar, yaitu jaringan? Klerenkim. Kemudian ada yang disebut jaringan pengangkut, yaitu jaringan? Milen dan flu. Dan terakhir yang disebut dengan jaringan kabus. Kemarin di LKS, kalian sudah melihat juga gambar-gambar dari beberapa macam jaringan itu. Dan untuk lebih memahami, jadi kita melihat, kalau kemarin hanya gambarnya saja, tapi sebetulnya kalau kondisi normal, harusnya kalian praktek langsung. Membuat irisan, kemudian mengamati jaringan di bahagian mikroskop. Nah, karena kondisi seperti ini, untuk pertemuan hari ini, kita praktek tapi secara virtual. Jadi nanti Ibu share video, dari situ nanti ada beberapa macam jaringan. Nanti kalian amati. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini, untuk praktikum hari ini secara virtual, kalian nanti dapat menentukan macam-macam jaringan. Kemudian yang kedua, kita dari macam jaringan itu, kita identifikasi cirinya. Dari identifikasi ciri, kita cari perbedaan jaringan-jaringan pada tumbuhan tersebut. Kemudian kita jelaskan juga fungsinya. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Kalian nanti Ibu, ini kan share video ya. Jadi dari video yang Ibu share nanti, Ibu putarkan video, nanti dari situ kalian amati ya. Di video itu ada pengamatan jaringan. Jadi ada sembilan objek pengamatan. Dari sembilan objek itu, misalkan objek yang pertama. Nah, itu pengamatan tentang apa. Kemudian jaringannya itu apa saja. Kemudian letaknya di mana, fungsinya bagaimana. Nanti setelah Ibu share video, kemudian Ibu share LKS yang nanti harus kalian kerjakan. Paham ya? Paham? Paham. Tolong konsentrasi Ibu mulai ya. Praktikum virtualnya ini. Silakan. Silakan perhatikan. Ibu. Tidak ada video ya. Ibu belum tershare. Belum share. Ya, aku mengatakan gambarnya. Oh, iya. Oh, higher power. There's a root cap cell. There's a meristama. There's 40. See, that's one cell. That's the nucleus. And the red dot is the nuclear virus. And there's the meristem area Now if you go up a little bit higher You notice the cells are what? Elongated, right? You're in the zone of elongation Of the root Okay, now number 2 is in your textbook This is the will And it shows the origin of a Secondary root See how it's connected to the Vascular steel here This is a direct vascular connection It erupts right through the cortex Pushing aside the epidermis And we have direct Vascular connection Between this root and A secondary root Alright, number 3 is Dicot root How do you know it is a root? One vascular steel How do you know it's a dicot? There's no pit Some of these green cells here are xylem They're not mature yet But we have a tetrarch Forearm xylem And the little bitty cells that are green That's the flaw Very ill-defined Pericycle and endodermis By the way, all that purple stuff Are snort screens In the pharynx cells Number 4, monocot root How do you know it's a root? One vascular steel I have the monocot We got a pit Okay How about a little bit Higher power Okay So there's the epidermis A lot of parenchyma Parenchyma, parenchyma And then that What's that? The endodermis, right? And then this would be all pericycle here About 4 rows And then that's phloem And then we have xylem That's a big xylem vessel So we got a row of xylem Phloem Xylem Phloem Xylem They alternate And you can see There's the endodermis Xylem Phloem Xylem Phloem Xylem And this Even though it's stained red It's still pith Smilax is a vine Carrion flower And it's They call it a sclerynchomatous pith Well, what is sclerynchoma? It's got lignin in it So it's stained red A little unusual Most pith is not like that I don't have any slides for number 5 The tilia root That's a nice woody root Take a quickie look at it Number 6 Licolea stem Also in your book We got leaves We got axillary buds And there's no stem cap There's a stem tip Meristem Any dark lines You see would be what? Procambium The hairs here Are technically called trichomes Not hairs Okay Number 7 Dicot stem You steal How do you know it's a stem? We got multiple vascular bundles How do we know it's a dicot? There is a pith in the middle Okay And the bundle cap Is sclerynchoma Even though it's stained green It's sclerynchoma And that's sclerynchoma And then you know We have the Xylem here And then the phloem here The phloem here And the xylem internal Xylem is the inside Xylem The ball Okay Okay Monocot stem Number 8 Corn How do you know it is a monocot How do you know it's a stem? Multiple vascular bundles They're all over How do you know it's a monocot? They're scattered There's no order So if we look at it Actually this is Chalynchoma Right here There's some chalynchoma Right under the epidermis Okay But here's the parench See how One parenchoma cell Can get almost as big As the vascular bundle And if we go higher power On the vascular bundle Okay so Here's the chalynchoma There's the epidermis There's the There's chalynchoma here Parenchoma Parenchoma See the cytoplasm Here's sclerynchoma It's stained red But it's sclerynchoma Look at the phloem Okay Stained green See a nucleus That's probably a companion cell Right there And on your left I might say Find the protozylum So it's ripped The protozylum Stops elongating But the stem Continues to grow So it's ripped The xylem that matures later Vessel Vessel Would be what Metazylum So protozylum Metazylum And a bunch of other Metazylum cells Okay In a vascular bundle Okay Now we're going to look at Steel types I guess This would be number nine It is the stem Of a whisper And so See how it radiates outward The xylem do No pith So that would be A actinosteel Okay Number ten Is like a podium rise Almost down And here The xylem is in plates Thin plates That can be wrenched So this would be A plecto steel Okay That's the number ten Ya Sudah jelas ya Sekarang Kita lihat LKS-nya Nah Nah Sekarang coba Ini objek yang pertama tadi Ya Ada yang mau Menjelaskan Nama objeknya Tadi objek pengamatannya Apa ini tadi Terlihat ini LKS-nya Terlihat Terlihat bu Ya jelas Terlihat bu Gambarnya jelas Jelas bu Ya coba Siapa Perwakilan Namanya bu Ya boleh Gimana Siapa ini Apalah Yuk Siapa Salsabila Mana Salsabila Dia Ya coba Ini objeknya Apa ini tadi Objek yang pertama Naristam Pertama Naristam Apikal Bukan bu Ya Naristam Apikal Terdapat dimana itu Naristam Apikal Di Tadi di pengamatan tadi Di objek tadi Itu terlihat Terdapatnya dimana Akar bu Di ujung Akar bu Ya Macam jaringannya Jaringan apa tadi Salsabila ya Salsabila Ya bu Ya bu Ya Jaringan apa tadi Di ujung Akar tadi Jaringan Naristam Apikal Bu Ya Naristam Apikal Nah ini Perhatikan Ini ibu Perbesar lagi ya Tadi ada ya Seperti ini Objek yang seperti ini Nah ini Gimana ciri-cirinya Ini kan Macam jaringannya Naristam Apikal Ciri jaringannya Gimana Ciri jaringan Naristam Salsabila Berbentuk Prismatik Atau sel Kuboid Memiliki Vakuor paling kecil Inti besar Terdapat banyak Sel sitoplasma Dan protoplasma Tidak terdapat Pada ruangan Antarsal Dan Naristam Dan memiliki Bentuk sel lonjong Bulat Dan tipis Iya Betul sekali Terus Fungsinya Gimana Salsabila Fungsi jaringan Naristam itu Fungsinya Sebagai penyokong Tanaman Untuk tumbuh Baik ke atas Atau batang Maupun ke bawah Atau akar Dan dalam pertumbuhan Batang dan akarnya Yang terus memanjang Serta sebagai Perantara tumbuhan Dari kontak Dengan makhluk Iya Betul sekali Jadi kalau kita lihat Terlihat ya Pada gambar Ini sel-sel meristemnya Bentuknya Bentuk sel-sel meristem Itu bisa Kuboid Atau prismatik Kan gitu ya Terus lihat Intinya Perhatikan situ Intinya Dia berukuran Besar Kemudian kayak Akan protoplasma Terus tidak terdapat Ruang antar Sel Dia rapat Sesunannya Ya benar ya Nah Kemudian Ya Nah itu ya Dinding selnya Belum mengalami Penebalan Ya itu ciri Dan sifatnya Dia Bersifat meristem Mati Jadi selalu Membelah Aktif Membelah Itulah jaringan Meristem Oke Yang kedua Sekarang Ini gambar Yang kedua Yuk Siapa yang Bersedia Menjawab Yuk Gambar yang kedua Ini tadi ya Ini objeknya Tadi Ini kira-kira Gambar apa sih Ini Objeknya ini apa Berupa apa ini Cabangan akar Akar Ya akar Akar apa ini Akar sekunder 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 bu Pembentukan cabang akar Ya atau akar sekunder Akar dikotil atau monokotil Kalau kita lihat gambarnya Akar Lihat tipe berkas pengangkutnya nih Dilihat nih Akar apa Di Dikotil Dikotil Ya betul Cabang akar itu Dibentuk oleh Jaringan apa Yuk Dibentuknya oleh Jaringan apa Periskel 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 Atau Perikambium Ya Jadi sifat Jaringan periskel Atau perikambium Itu bagaimana Sama gak dengan Jaringan meristem Sifatnya Sama Sama tidak Sama gak Periskel Atau perikambium Itu sifatnya Sama dengan jaringan meristem Sama Sama Ya betul Sama Jadi dia Aktif membelah Nah di bagian akar Nanti yang Membentuk cabang akar Nah itu Jaringan periskel Atau perikambium Karena dia Meristematik juga Yang ketiga Nah ini yang ketiga Yang ketiga apa Akar dikotil Akar dikotil Akar dikotil Ya akar dikotil Tau dari mana Kalau ini akar dikotil Cirinya Bagaimana Kalian bisa melihat Oh itu akar dikotil Dari berkas pengangkutnya Iya Tipe berkas pengangkutnya Tipe berkas pengangkutnya Bagaimana itu Silem di tengah Bloom Bloom mengelilingi silem Revol Gimana Revol Letak dari bloomnya Mengelilingi silem Floem mengelilingi silem Berarti yang di tengah itu apa Silem floem Tipenya disebut tipe apa Ampikribal Ampikribal Ya betul Nah di akar dikotil Nah ini bisa kita lihat Tipe berkas pengangkutnya Ampikribal Itu termasuk tipe konsentris Tipe konsentris itu Nanti ada ampikribal Ada antifasal Ampikribal itu silim di tengah Dikelilingi oleh Flim Kalau antifasal Flim di tengah Dikelilingi oleh silim Paham ya Nah Sekarang yang gambar keempat Nah keempat Kempat Yuk yang lain Revo udah ya Atala udah Yuk siapa yang belum Akar monokotil Akar monokotil Ya Noval ya Noval Coba akar monokotil Ini secara keseluruhan Ya akar monokotil Nah Sekarang Diperbesar lagi nih gambarnya Objeknya diperbesar Disini terlihat Disini jaringan Jaringan penyusun Akar monokotil Mulai dari luar Coba Yuk siapa yang mau jawab Dari luar Epidermis Dulu bu Epidermis Yang jawab siapa ini Noval ya Bukan Siapa Banyak kan bu Banyak bu Yuk satu orang aja Biar ibu kelihatan Biar terdengar jelas Suaranya Yuk Yang pertama epidermis Bu yang paling luar Ya terus Epidermis Nanti di bawah epidermis Ada jaringan apa Olenkim 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 Olen Biasanya Olenkim Menyusun jaringan apa Kortek Kortek Ya Kortek Jaringan kortek itu Apakah hanya Parenkim saja Yang menyusunnya Tidak 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 apa saja Selain Parenkim Selain Kim Kortek Keren Kim Dan selain Kim Ya Terus Setelah jaringan kortek Endodermis Endodermis Kemudian Masuk lagi ke dalam Kerisikeo 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 Nah Kemudian Masuk lagi ke dalam Kerisikeo Nah Jaringan pengangkut Kalau yang ditunjuk ibu ini Apa ini namanya Silem Silem Terus ini apa Flume 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 Nah Kalau kita lihat Susunan berkas pengangkutnya Tipenya Tipe apa ini pada akar monopo Radial 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 Ya Radial Apa sih tipe radial itu Tersebar 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 Mengelilingi gitu Tersebar Tersebar Sesunannya bagaimana Sesunannya bagaimana Sesunan seling Beraturan Nah Berselang seling Nah Itulah Tipe Radial Berselang seling Nah Masuk ke dalam Banggi di tengah Ini terdapat apa ini Yang kita sebut dengan Ini Ini jaringan Parenting ya Disunan jaringan Parenting Yang disebut dengan apa Ampul Ampul Ya Paham ya Kalau fungsi jaringan Epidermis itu apa fungsinya Sekarang kita masuk fungsinya Mumpul Melindungi Melindungi Jaringan yang ada di bawah Bagi jaringan pelindung Kalau parenting tadi fungsinya sebagai jaringan apa Mumpul Jaringan dasar Jaringan dasar Ya Yang jaringan penguat apa tadi Clarenting Colenting 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 Sudah paham ya Nah sekarang gambar kelima Gambar kelima Ini Objek yang kelima Objeknya apa namanya ini Ujung batang Koleopio Iya betul sekali Ujung batang Nah Nanti kalian udah paham ya Ujung batang Di ujung batang ini terdapat jaringan apa Tadi Peris 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 Batang di kotil adalah sebuah struktur batang yang terletak pada tanaman Dengan napisan yang berfungsi untuk pertumbuhan batang dan tumbuhan yang memiliki kandungan kambium Coba dijelaskan ini struktur anatominya mulai dari luar ini ya secara keseluruhannya batang di kotil Mulai dari luar itu dibentuk oleh jaringan apa saja Tapi ke dalam Kemudian jelaskan tipe bekas pengangkutnya bagaimana Nah itu Seperti nasla Enggak apa bu Coba dijelaskan lagi Dari luar dibentuk oleh jaringan apa Datang di kotil Jadi dari sini nanti tahu Datang di kotil dan merupakan bedanya Kemudian sel kortek nih yang kelihatan nih apa ini Belum Ada Iya bu Nah ini nih Nih terlihat jelas nih Radial juga bu Ini nih Ini yang ditunjuk ibu ini jaringan apa ini Silem Silem Ini apa ini Silem Silem Terus yang tengah ini apa yang Kambium 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 Pak lihat ya Nanti tentukan tipe bekas pengangkutnya Ini silem Flem Silem Flem Silem dan Flem Dibisakan oleh Kambium Kambium Tipe berkas pengangkutnya apa ini Kolateral terbuka 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 Ingat ya Kalau terbuka Antara silem dan flem Terdapat Kambium Kambium Ya Tahu bedanya Tipe kolateral terbuka Dengan radial tadi Bedanya apa Kalau radial Silem dan flem Bagaimana letaknya tadi Selang seling Selang seling Selang seling Kalau tipe kolateral Silem dan flem Dibatasi oleh Kambium Dibatasi oleh Kambium Baik Sekarang yang kolateral dulu Kolateral Lihat nih Silem Flem Silem Flem Berarti Silem dan flem Terjajat Berhadapan 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 Berdampingan Belahan Belahan Itu yang kolateral Ya Kalau Antara silem dan flem Terdapat Kambium Maka disitu kolateral Terbuka Terbuka Buka Pertama ya Pertama Yang ketujuh Batang monokotil Batang monokotil Batang monokotil Tipe berkas pengangkutnya Sama Tiga Kolateral tertutup Kolateral tertutup Terbeda Ini bisa dilihat Nah Ini lebih jelas lagi Kalau batang monokotil Tipe berkas pengangkutnya Disebut Kolateral terbuka Tertutup Eh Oh malah Kambium Tertutup Tertutup Ya Ini silemnya Ini silem Silem Flem Antara silem dan flem Tidak terdapat Kambium Kambium Tertutup Tertutup Ini masih batang monokotil Ya Tadi di video ini Terlihat nih Objeknya nih Jelas nih ya Ini batang monokotil Di luar Epidermis Nah Kemudian di bawah Epidermis Nah ini yang ibu tunjukkan Ini jaringan apa Yang menyusun bagian Jaringan apa ini Kolenkim 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 ya Kolenkim Nah Kalau yang ini Jaringan apa Kolenkim Kolenkim Bagian yang ditunjuk Ibu ini ya Kolenya Satu Dua Tiga Nah Ada perbedaannya Enggak Dari ketiga tadi Itu menunjukkan Itu menunjukkan tiga jaringan Tadi ya Ada bu Dua Perbedaannya apa Perbedaannya Yang terlihat dari pengamatan kalian Apa ini Bedanya apa Yang kedua lebih besar Yang di tanah lebih besar Untuknya bu Yang ketiga Dindingnya lebih tebal Lebih kecil Tapi tebal gitu Satu sama tiga Dindingnya lebih tebal Ya Tebal itu menunjukkan Adanya apa Penebalan pada bagian mana Dinding Iya Dinding Selnya Dinding selnya Mengalami Penebalan Kalau di jaringan yang kedua Dinding selnya Tidak mengalami Penebalan Tapi kalau dilihat Bentuk selnya Hampir sama Ya Bentuk selnya hampir sama Perbedaannya di Penebalan Dinding selnya Ya Jaringan pertama ini Disebut jaringan apa Yang Kolenkim 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 Kalau jaringan yang kedua ini Jaringan apa Kolenkim Sekarang Jaringan yang ketiga ini Bandingkan dengan jaringan yang pertama tadi Dua-duanya sama ya Dindingnya mengalami penebalan Sama Tapi Yang terlihat Disini Lebih Gelap mana Terlihat pada Lebih gelap yang Lebih gelap yang Dalam Yang di dalam Yang ketiga Ini jaringan apa ini Skleren Sklerenkim Jadi bedanya apa Jaringan kolenkim Dengan sklerenkim Dua-duanya itu Mengalami penebalan Dinding selnya Dinding selnya Sklerenkim lebih gelap Sklerenkim lebih tebal Lebih tebal Penebalan dindingnya Bagaimana kalau sklerenkim Dinding selnya lebih tebal Ya penebalan dindingnya Gimana gitu Terlihat lebih tebal Itu berarti Gimana Merata bu Penebalannya Apakah di Hujung-hujungnya Sama Atau di Sebuah bagian Siapa yang jawab tadi Ayo jangan takut Jangan takut bersuara Siapa tadi yang jawab Betul itu Betul sekali Yuk Kalau di sklerenkim Penebalannya Merata di setiap bagian Angelia ya Angelia ya Ya coba Angelia Gimana Angelia Kalau jaringan sklerenkim Penebalannya Merata di setiap Bagian Ya Kalau Sklerenkim Penebalan dindingnya Merata Ya Dan mengalami Penebalan Kayu atau Likmin Ya Kalau Kolenkim Penebalan dindingnya Hanya di Tunduk Di ujung-ujungnya saja Penebalannya Berupa penebalan Selulosa Atau pektin Itu ya Bedanya Paham ya Nampaknya kan beda Terjelas disini Ya Nah Udah Tujuh Sekarang Kedelapan Kedelapan Objeknya apa ini namanya Aktinostele 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 Terdapat di Mana ini Terdapat di mana Aktinostele Tumbuhan Berbih Tumbuhan Paku Ya Batang paku Ini tipe Stele nya Ya Tipe Berkas pengangkutnya Kalau Dilihat tipe nya Tumbuhan paku Itu Konsentris Ya Konsentris Tadi kan ada dua ya Apa saja tadi Konsentris Apa tadi Antikribal Antifasal 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 Di sini Lihat Pada tumbuhan paku Nah ini Di bagian tengahnya Ini silim Atau flame Silim 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 Nia di sini Bagaimana Bentuknya Bagaimana Kenapa Bentuknya Apenjari Bu Bentuknya Siapa yang bisa Jawab Dikatakan Aktinostele Karena Bentuknya Bintang Seperti Bintang Ya Jadi Silim nya Itu Terpresentris Di tengah Bu Seperti Bintang ini pada batang tumbuhan paku yang terakhir ini masih sama masih pada batang tumbuhan paku tipe stelenya disebut apa ini? ini flekto 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 silemnya membentuk lempengan-lempengan ada contohnya pada batang lycopodium flekto stele konsentris ya dia di tengah tapi silemnya membentuk lempengan maka disebut flekto stele sedangkan silem ini di luarnya sampai sini ada apa? ada yang ditanyakan? dari silemnya silemnya tadi masing-masing semua sekarang kita jawab nih pertanyaannya coba siapa yang mau jawab yang A jaringan apa saja yang kalian temukan dari hasil pengamatan iya bu siapa? revo bu revo ya revo meristem epidermis cortex endodermis perisikel silem plume atau jaringan versikuler dan empulur ya yang lain bagaimana? sepakat? setuju? dengan jawaban revo? setuju setuju sudah setuju semua? jadi ada jaringan epidermis jaringan cortex jaringan cortex itu nanti ada meliputi kolenkim sklerenkim kemudian ada jaringan endodermis perisikel kemudian nanti silim fluim ada parenkim yang kedua nah ini yuk siapa yang mau jawab jika dilihat dari fungsinya jaringan bisa dikelompokkan menjadi berapa bagian? dari fungsinya tadi sudah di awal-awal yuk ada berapa bagian? menjadi dua bu menjadi dua dua apa saja? fungsinya? dari mana? fungsinya? lima tiga bu? empat lima bu? lima bu? lima bu? apa saja? apa saja? epidermis jaringan penyakit jaringan penyakit jaringan penyakit jaringan penyakit jaringan penyakit 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 parenkim jaringan dasar ya jaringan dasar apa lagi? jaringan penyakit penyakit nah ya yaudah bisa semua ya Pinter-pinter Nah, ini sekarang Yang C Jaringan Parenkim Disebut juga sebagai jaringan dasar Coba alasannya apa Karena jaringan Jaringan Mempati di berbagai orang Atau jaringan lain dalam tubuh tanaman Satu orang dulu, satu orang Ibu tunjuk aja ya Ibu tunjuk, yuk, biar kenal Coba Satu dia Apa ini dia Coba dia, satu dia Namanya satu dia atau Bekas matematika Dia siapa ini namanya Dia Najmi Ipa berapa dia Ipa satu Yuk, gimana Kenapa jaringan Parenkim Jaringan dasar Karena hampir ada di setiap bagian tumbuhan Terus Terdapat di akar Batang daun Melingkup Terus Jaringan Parenkim itu Bisa Berdiferensi Menjadi jaringan lain Jaringan Parenkim Jaringan Parenkim disebut jaringan dasar Karena hampir semua terdapat di organ tumbuhan Menyusun organ tumbuhan Contohnya di jaringan pengangkut Nah itu ada juga jaringan Parenkim Namanya Parenkim Silem Parenkim Flem Jadi di semua bagian tumbuhan Ada jaringan Parenkim Makanya disebut jaringan dasar Nah yang ini Jelaskan perbedaan antara jaringan Parenkim dan sekeliling Kim Tadi sudah ya Tadi sudah Coba diulang lagi Apa perbedaannya Coba Nas Nah setelah sudah Yang belum Aulia sudah belum Pak Aulia Perbedaan jaringan Parenkim dan sekeliling Kim Kalau Parenkim Terjadi penebalan di ujung Selnya Kalau sekeliling Kim Terjadi penebalan merata pada Bagian sel Ya Kalau Parenkim Penebalan dindingnya Hanya di bagian ujungnya Dan penebalannya Penebalannya berupa penebalan selulosa Atau pekkin Kalau sekeliling Kim Penebalannya merata Di bagian dindingnya itu merata Penebalan dindingnya merata Dan penebalannya Penebalan kayu atau lignin Lignin Sekarang nih Jelaskan perbedaan tipe Tipe berkas pengangkut Antara akar dikotil dan monokotil Nah tadi Tipe berkas pengangkutnya Yuk Fadel Mana Fadel Ya Bu Ya Gimana Perbedaan akar dikotil dan monokotil Dilihat dari tipe berkas pengangkutnya Perbedaan antara akar dikotil dan monokotil Yaitu Letak Kalau akar monokotil Letak Flume dan silamnya Berselang-seling Ya Tipenya disebut tipe apa Tipe disebut tipe Rad Radial ya Bu Terus kalau Akar dikotil Akar monokotil Gimana Bu Kalau akar dikotil Akar dikotil atau monokotil yang radial tadi Dikotil atau monokotil Monokotil Terus yang dikotil Tipenya Kalau yang dikotil Tipenya itu Si lemnya tadi di tengah ya Tipenya apa Ampikribal 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 Kalau Flume di tengah Ampifasal Ya ingat ya Ampikribal Berarti Silim di tengah Ampifasal Berarti Flume di tengah Lebih mudah menghapalkan ya Terakhir Jelaskan perbedaan Tipe berkas pengangkut Dan persebaran berkas pengangkutnya Ada batang dikotil dan monokotil Nah Coba Yang belum menjawab Ayo Salsabila sudah ya Sudah Bu Yang belum Sudah Bu tadi Nova Nova sudah belum 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 Kayaknya mau jawab gak Ayo Ayo Nova Oke Bentar Bu Kalau batang dikotil itu Termasuk kolateral Terbuka Kalau batang monokotil itu Kolateralnya tertutup Terus Persebaran berkas pengangkutnya Gimana kemarin Berdasarkan Teori kemarin Yuk Kalau batang dikotil kan kolateral terbuka Tersusunnya teratur Jadi si lemnya Seperti terpisah oleh kambium Tersusun teratur Kalau yang batang monokotil Batang monokotil kan kolateral tertutup Jadi tersusun acak Sudah paham Mana anakku Paham Bu Kalian buat kesimpulan Coba Siapa yang bisa Membuat kesimpulan Materi yang Dipelajari hari ini Kesimpulannya gimana Kalian hari ini belajar tentang apa Coba buat kesimpulannya Revo Mana Revo Ya Bu Revo Gimana Revo Jadi kesimpulannya Berdasarkan fungsinya Jaringan pada tumbuhan itu Dapat dikelompokkan menjadi lima Itu pertama Jaringan meristem Lalu ada jaringan epidermis Jaringan parenkim Jaringan penyokong Jaringan pengangkut Atau fasikuler Sama jaringan Oh udah Bu Udah itu aja Terus Meristem itu Kayak buat Pertumbuhan gitu Lalu Permanen Yang permanen itu kan ada epidermis Epidermis sebagai pelindung Jaringan yang ada di dalamnya Lalu jaringan parenkim Sebagai jaringan dasar Karena dapat berdiferensiasi Menjadi jaringan lain Lalu ada jaringan penyokong Yang terdiri dari Silem dan Plum Dimana tipe-tipenya berbeda Antara dikotil dan monokotil Lalu ada Jaringan Jaringan penyokong Ya penyokong Terdiri dari dua Yaitu Sklerenkin Dan kolenkim Eh kolenkim Perbedaannya Terletak pada Penebalan dinding selnya Kalau yang Sklerenkim itu Merata Sedangkan yang kolenkim itu Hanya terdapat Di ujung-ujung Dari sel-selnya saja Lalu Lalu Ini apa Tadi itu yang ada Pleistostel Sama Actinostel Keduanya terletak Pada tumbuhan paku Lalu Actinostel itu disebut Actinostel Karena si lemnya Membentuk jari-jari Seperti bintang gitu Lalu sedangkan Kalau Pleistostel Itu membentuk Lempeng-lempengan gitu Sudah Bu Sudah Paham ya Alhamdulillah ya Materi tersampaikan Tolong nanti Diulang lagi Jadwal untuk minggu depan Kita akan ulangan Ya Jadi untuk Memahami materi hari ini Mengukur tingkat Pemahaman kalian hari ini Coba dibuka Link untuk quiznya Sudah Ibu kirim kan Sudah Bu Sudah Bu Sudah dibuka Bentar Bu Tokennya Bentar Ibu beri waktu 15 menit Cukup ya Tokennya Bu Tokennya 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 Turut kecil semua T Terlihat tidak Terlihat Tidak Bu Tidak Bu Tidak Bu Tidak Bu Ibunya berhenti share screen Jadi biar kelihatan Token tulisnya Token 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 Berapa Bu Apa Bu Terlihat Tidak Bu Tidak Bu Tidak Bu Maaf 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 Terlihat PYT 123 Silahkan Dikerjakan Waktu 15 menit Ibu Kalau Untuk Kelas Bu Heni Juga Kuis Iya sama Ini sama Untuk semua Sama semua Oh iya Iya sama semua Kan sudah Di share tadi ya Linknya ya Tokennya sama Bu Sama Sama semua PYT 123 Baik Bu Terima kasih Hanya 5 soal Hanya 5 soal ya Kalau bisa kameranya dinyalain semua ya Jadi gue liat Pengen liat Ya Bu Kalian Tanpa melihat Maferi Kejujurannya bisa terlihat Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Terima kasih.